Hai teman-teman kembali lagi dengan saya Wedana di channel Hai Rainbow disini saya akan bermain Saber sebagai offlaner dan saya akan memberikan tips-tips sebagai offlaner dan hero-hero mana yang bagus di-lock oleh Saber dan harus di bunuh terlebih dahulu biar tips dalam team fight itu menang tonton videonya sampai habisi teman-teman biar kalian tahu gimana cara menggunakan Saber di saat situasi tertentu dan disini saya melawan Yi Sun Shin ya teman-teman dan saya dapat first bloodnya damage Saber awal-awal itu sangat sakit ya teman-teman beda dengan Saber dulu yang sebelumnya yang belum di revamp maksud saya karena sekarang skillnya berubah jadi demiknya sangat terasa di early game kita balik dulu karena darah kita sudah habis balik kalian lagi ya untuk hitam yang pertama kita bikin black of despire ya karena supaya demik awal-awalnya itu sekali ulti bisa membunuh atau bisa menyegarkan lawan disini saya digeng teman-teman Oke kita hidup lagi kita lanjutkan perjuangan ini teman-teman back to the lane sini lain kita mau diputus tapi tidak bisa teman-teman soalnya masih awal masih terisi sil juga untuk towernya ini kita membunuh Chang'e ya Miss Bin Slain ini jauhnya main-main sama kita ya kita lanjut palming dulu biar BOD nya cepat jadi karena jungle itu lumayan dapat wangi kita lanjut bertempur dengan Yi Sun Shin kita tunggu ulti dulu sekarang kita one shot one kill lagi sabar-sabar ya ditabrak Johnson dan kita dapat kill Yusuf Bin lumayan teman-teman untuk di early game kita sudah dapat 3 kill di game kali ini kita berfokus untuk klik lock Yi Sun Shin nya dulu soalnya nanti kalau di late game dia sangat berbahaya teman-teman oh ya jangan lupa like dan share video ini kalau kalian suka dan jangan lupa di subscribe teman-teman karena nah subscribe itu gratis dan jangan lupa Nyalakan lonceng notifikasinya ya agar kalian tidak ketinggalan dari video-video dari terbaru dari channel Hai Rainbow ya kita lanjut farming teman-teman Oh mana saya habis jadinya saya tidak sempat mengulti kalau diulti itu saya juga kemungkinan meninggal soalnya darahnya sudah sekarang teman-teman nah saya ditinggal sama Johnson ya ya item pertama sudah jadi Blade of the Spire kita lanjut bikin sepatu dulu karena disini cuma ada jangka aja magi nya jadi kita bikin sepatu armor saja Oh kita dapat membunuh di Sun Shin lagi one shot one kill karena bod itu adalah item fisikal yang paling besar demiknya teman-teman clearing Minion Hai dan sepatunya sudah jadi lanjut kita beli item set of the of F Tasis ya teman-teman disini saya membeli item mana Regen satu agar mananya tidak boros teman-teman dan dapat Regen sedikit-sedikit hai 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 objektif teman-teman boost tower lanjut farming lagi ambil keloman dulu tips supaya kalian bisa menggendong tim dengan baik kalian harus bisa meningkatkan atau goal kalian kalian harus paling tinggi ya teman-teman kalau enggak begitu kalian tidak akan bisa menggendong timnya Hai ya linknya kabur teman-teman dan tidak dapat linknya ambil kelomang saja dah semuanya tambah-tambahan gold kok kita dipanggil sama Johnson nya teman-teman kombo-wombo sebar juga bisa dikombo sama Johnson nya teman-teman bukan sama Odet saja ya disini tidak kayaknya kita mati disini teman-teman dan rugi disini ya kita sudah hidup lagi di tengah ada war saya bantu teman-teman Hai linknya sudah usi kita usi saja dan meninggal linknya saya dapat killnya sini saya sudah mendapat lima skill teman-teman awal yang baik ambil kelomang dulu jangan sia-siakan kesempatan yo kita kombo lagi dengan Johnson ya kita dapat kabrak show dan dia sudah punya immortal teman-teman untung saya punya ulti jadi dia nggak bisa kabur kemana-mana nih johet ngapain jalan-jalan ini Oh sorry Johnson saya tidak bisa menyelamatkan nanti saya meninggal Iya ya 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 yo 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 head kau malah bunuh diri kesini johet jadinya imortalnya sia-sia teman-teman dan dibunuh oleh Gwenevor nya ya update update heptasis kita sudah jadi dan kita lanjut membuat endless battle teman-teman karena hitam endless battle itu akan menawa memberikan kita true damage setelah kita menggunakan skill dan itu bagus digabungkan dengan that of eptasis yang memberikan true damage juga jika pasifnya aktif oh yesusnya kabur teman-teman ya kita clearing Minionnya saja sabar-sabar farming farming yuk yuk oh di bawah terjadi war teman-teman kita bantu sekarang di sini saya fokus log isusnya terkan teman-teman dan saya dapat isusnya akan jadinya menang warnanya karena demik terbesarnya itu di miliki oleh sunshin dan yang sisanya yang lain akan meninggal kalau demik terbesarnya mati duluan termasuk kita menang warnanya sudah 8 kill saja teman-teman nih kita curi babnya link ya biar linknya tidak punya bab dan energinya akan cepat habis kalau dia spam skill ya ini linknya mau ngapain ini sampai tetes darah terakhir ya kita memenangkannya teman-teman saya yang jauh datang ini meninggal biar tahu kita recall di sana ya kita sudah hidup lagi kita langsung diajak combo saja sama si Johnson ini yang lebih baik mundur saja kepada nanti setor nyawa aja di sana soalnya di dalam turret kita geng sangenya ya kita dapat killnya lagi di sini linknya datang dan saya dilock dan dibunuh oke endless betarnya sudah jadi dan kita lanjut ke item rose gold meteor ya karena disini demik yang lainnya lumayan sakit jadi biar ada tambahan darah putih lah ketika HP kita low oke kita diajak combo lagi sama Johnson teman-teman nah disini linknya gini apa namanya kaget teman-teman langsung kecil skill ulti nya karena mungkin dia takut kita ulti juga padahal ulti saya masih cooldown saat itu ya linknya mati akhirnya dan disana ada di bawah ada Chow yang lagi push to red ini dah yang kesalahan tim kita dan hampir saja di comeback teman-teman karena tower kita habis dan saya dibunuh oleh Chang'e nya oh mantap Gus yang dapat linknya dan teman-teman kita lagi sibuk war dan kita fokus clearing minion dulu soalnya ada Lord juga ini kita tidak kuat lepas aja dulu Lordnya kita bantu teman-teman kita war di Bong Johnson nya mau nabraknya kita dapat di sunshinnya teman-teman di sunshin ter-shutdown balik dulu teman-teman soalnya Lordnya masih hidup ya dan Rose gold Meteor nya sudah jadi dan kita beli item terakhir yaitu Immortal biar ada item defense dan untuk jaga-jaga soalnya ini sudah masuk late game teman-teman clearing clearing minion dulu teman-teman biar tidak minion musuh terus musuh ke line kita jadinya kita susah untuk keluar tangan ini biar kita lebih luas untuk maju-maju ke depan teman-teman oh disini dapatnya Johnson nya mendapatkan jauh head teman-teman kita bantu kita geng ya dan ditunuh dengan guinever nya ambil bulu basur dulu ini link nya sangat menyusahkan teman-teman soalnya dia gampang lompat lompat demo jadinya dia tepat untuk nge-pust yang speed-speed push gitu soalnya di game ini agak susah sedikit dan agak lama game nya kita dorong minion kita dulu teman-teman di bawah nampaknya ada war dan disini hello Joe kita bunuh saja screennya kita melihat rumenic yang dihasilkan oleh bad update plasis d sama endless battle nya setelah kita menggunakan skill 1700 jadi teman-teman sudah kayak critical damage saja kita coba bunuh yang E nya apakah kita dapat oh kita dapat yes on screen ya teman-teman kita coba bunuh yang E nya Hai kelayan kita bunuh Korn musuh karena kor yang damage yang paling sakit sekarang ada lagi zinc zinc kalau untuk linknya sudah tidak ingin sudah tidak punya damage linknya soalnya dia mati terus jadi entah 8 kali dia mati dan disini mortal kita sudah jadi teman-teman sudah sudah punya kehidupan kedua balik dulu karena minion nge-push lane kita sangat berbahaya teman-teman kita harus balik dorong minion kita dulu biar seiman sama minion musuh the heart of a warrior never forget kita tidak tahu yasungsinya disana teman-teman ya kita uji saja jangkau nya dan akhirnya mati juga jangkau motor kita pecah teman-teman wah kabur dikejar sampai yasungsi disini saya terbunuh oleh hisungsi nya teman-teman ya tidak kena dan akhirnya kita terbunuh juga oke kita udah hidup teman-teman teman-teman untungnya disini tim kita yang mendapatkan Lord nya jadi masih bisa menang lah ya di bawah itu jadi pertempuran teman-teman kita bantu dan teman-teman kita berhasil membunuh link nya dan johet nya jangan sampai kabur ini kita dilempar mati kau johet dibunuh oleh guinever ini mumpung empat tim musuh sudah mati kita push aja langsung n teman-teman ya kita push tower utama musuhnya ya kita push tower utama musuhnya dan kita sudah menang thank you for watching love you everybody love you everybody love you love you love you love you love you love you